Pemirsa Perdana Menteri Baru, Rishi Sunak, berjanji untuk melayani negara dengan integritas dan kerendahan hati. Ia menambahkan bahwa ia akan berjanji untuk bekerja hari demi hari untuk memberikan kepada masyarakat Inggris. Perdana Menteri Inggris yang akan datang, Riki Sunak, berjanji untuk melayani negara dengan integritas dan kerendahan hati. Tak hanya itu, ia menambahkan akan bekerja hari demi hari untuk memberikan kepada rakyat Inggris. Riki Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris termudah dalam lebih dari 200 tahun. Sementara Inggris sedang melalui krisis ekonomi dan mendapati peningkatan kemarahan di antara beberapa pemilih. Ketika mendeklarasikan pencalonannya, Sunak yang berusia 42 tahun mengatakan bahwa dia memiliki rekam jejak yang menunjukkan bahwa ia dapat memperbaiki ekonomi Inggris. Tak hanya itu, ia mengatakan dapat menyatukan partai dan memberikan manfaatnya bagi negara. Sunak mengatakan, negara menghadapi tantangan ekonomi yang mendalam. Bahkan ia menambahkan, Inggris sekarang membutuhkan stabilitas dan persatuan untuk membuat prioritas utama, serta membawa partai dan negara bersama-sama. Karena itulah salah satu cara untuk mengatasi tantangan yang sedang Inggris hadapi. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. Sunak adalah salah satu politisi terkaya di Westminster. Dia memasuki Downing Street dan menghadapi kebutuhan untuk melakukan pemotongan belanja publik yang mendalam demi membendung krisis fiskal. Tugasnya juga termasuk mengatasi krisis biaya hidup. Memogokan musim bikin dan perang Rusia di Ukraina. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!